Demo akbar ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Riau mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Sebanyak 1116 personel TNI, gabungan Polri, Brimob dan juga diturunkan untuk mengawal aksi unjuk rasa. Hingga Senin sore sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Riau berlangsung kondusif. Dengan pengawal ketat pihak kepolisian, mahasiswa secara bergantian menyampaikan aspirasinya. Dalam orasinya, masa aksi menyuarakan pendolakan penundaan pemilihan presiden serta menolak jabatan tiga periode presiden. Meski berlangsung kondusif, ribuan personel polisi tampak tetap siaga di depan pintu gerbang kantor DPRD Riau. Terkait berapa jumlah personel keamanan yang dilibatkan dalam pengamanan, Kapolres Tapekan Baru, Kombes Pol Priabudi mengatakan. Dalam pengamanan demo akbar di depan kantor DPRD Riau, pihaknya di-backup Pol Dario dengan menurunkan sebanyak 1116 personel polisi gabungan dibantu Brimob dan TNI. Ya, terima kasih teman-teman ya. Jadi hari ini kita sama-sama menyaksikan, ya ada beberapa elemen mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di Riau, sedang melaksanakan unjuk rasa. Tentu saja kami dari pihak kepolisian mengawal aspirasi yang akan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Sejauh itu dilaksanakan tidak benar. Tanpa merugikan orang lain, tanpa melakukan hal-hal anarkis, kami dari pihak kepolisian, ya tentu saja mengawal ataupun membantu untuk menyampaikan aspirasi teman-teman ke DPR nanti. Pada hari ini kami menyiagakan lebih kurang 1116 personel, ya bermacam-macam semuanya lah ya, fungsi polisian yang ada, baik dari Samokka, Respek, Intel, maupun dari teman-teman dari Brimob, semuanya kita stand-by untuk membantu lancarnya kegiatan unjuk rasa penyampaian pendapat atau aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Kapolresta menambahkan pengawalan aksi unjuk rasa dilakukan pihaknya hingga masa memubarkan diri. Ahad Lala Isnin melaporkan.